Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada momen video ini saya akan menjelaskan cara konfigurasi dua server yang berbeda yaitu antara server sip-back versi 3 dengan elastik ya dengan elastik ini Oke jadi saya akan menunjukkan ini dulu skema yang saya bangun elastik ini kita install secara virtual menggunakan aplikasi VMware Workstation dan ini udah saya atur ya internetnya ya dan ini jadi antara server elastik dengan laptop itu terhubung seolah-olah terhubung langsung gitu ya walaupun secara virtual menggunakan jenis laptop adapternya format 8 oke dan di sisi laptop ini terinstall sip-bx dan terinstall beberapa sopun disini ya nanti beberapa sopun itu dibagi gitu ya ada yang menggunakan elastik dan ada yang menggunakan server sip-bx nah sip-bx esensinya itu dari 1x-x-nya bisa kosong bisa 1 gitu ya dan elastik menggunakan estensi 2x-nya kita akan mulai dari konfigurasi yang elastik terlebih dahulu ya saya jalanin elastiknya Oke saya akan tunjukin dulu estensinya ada client B1 dan client B2 distansi 201 dan 202 lalu kita mulai dari kita setting trangnya gitu ya kita pilih sip-trang dan ini kita namai connect tuh pc-bx-nya lalu ini juga kita namai connect tuh pc-bx-nya ini ini kita isi IP server pc-base sip-bx-nya artinya IP dari laptop laptop kita yang format 8 jadi akhirnya 192 182 531 jadi kita tulis 192.168.253.1 dan type-nya ini peer lalu kita ketik lagi qualifanya ke qualifanya kita isi yes Oke dan dunia aja ini dihapus ya ini kita bisa hapus dan kita bisa klik submit kita klik OK lalu outbound root dari sisi outbound root kita isi namanya root to pc-base-nya dan prefixnya nanti kita atau prefixnya itu lima ya artinya nanti kalau dari ekstensinya server elastik ngotelpon ke server sip-bx-nya 101 maka ngetik nomornya itu dimulai dari angka lima ya 5101 gitu ya kemudian match patternnya kita isi 1x gini aja ya cukup lalu di transkensinya kita isi arahkan ke connect to pc-base kita submit ini aja kita apply konflik oke lalu sekarang masuk ke sip-bx-nya ya kita jalankan sip-bx-nya ya lalu kita pilih extension dulu nah ini tampilan dari jendela extensionnya kita akan menambahkan ekstensi virtual ekstensi virtual ini yang kita gunakan untuk jalur antar beda server itu ya beda server ini bisa terhubung ke ekstensi yang di sini di server sip-bx-nya jadi kita klik add lalu kita klik misal 1000 ini ya kemudian di serenya itu virtual elastik ya passwordnya kita isi passwordnya kita isi 10000 atau 1000 gitu ya kemudian extension tabnya kita isi virtual kita klik add oke udah tampil ya klik ok sip akunnya kita klik ya kemudian kita klik add display namenya kita isi display namenya ini 2 elastik misalnya diseremnya itu 1000 sip-bx-nya IP dari elastik kalau dari gambar ini skema ini IP-nya 253.2 dan ini memang bener ya 253.2 kita isi disini 192.168.253.2 ini sama ya sip-bx-nya kita isi sama dan authorization-nya kita isi 1000 passwordnya juga 1000 kita klik ok kita tambahin lagi add kemudian kita isi from elastik ya di serenya ini 1000 sip domainnya ini IP dari laptop kita kita yaitu 253.1 168.253.1 oke authorization-nya 1000 passwordnya juga 1000 kita ok aja lanjut kita ok nih ya dendela saya ke akunnya dan settingan terakhir disini kita bisa cek dulu ya oke ini udah hijau ya bagi anda yang belum hijau anda bisa stop dulu udah stop dulu lalu anda bisa start lagi oke oke udah jalan ya kita masuk ke dial plan ya dial plan dan ini kita klik add kita namai play name-nya root2 elastic ini kita arahkan ke outbound ya color nomornya kosong dan ini color nomornya 5 bintang ya itu tadi kita nanti kalau motel pun ke extensinya server elastic berarti misal 201 extensinya kita kita pencet tombolnya 5 5201 press stripnya juga 5 kita ini udah sesuai ya sesuai to elastic to elastic oke kita klik ok kita add lagi ini root from elastic namanya call direksinya inbound call untuk nomornya 5 ini aja dan ini kita arahkan langsung ke dial extension ya kita klik finish kita klik ok ok gini aja untuk dial plan-nya ya ya oke eh bentar extensi virtualnya oke udah jalan ya udah kita bisa cek ya eh 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 ini X-flat dia menggunakan extensinya elastic yang terdaftar di elastic dan 3x dia menggunakan extensi yang terdaftar di SIP-base oke kita akan mulai dari telepon SIP-base telepon ke server elastic extensinya 201 5 2 0 1 kita panggil ternyata nggak mau ya kalau misal dari sisi X-flat mau nggak salah 5 1 0 1 mau nggak telepon ke oke ternyata juga masih nggak mau oke ini ada yang lewat ya ini harusnya 1x ya kita klik submit oke kita klik config ya oke kita akan ulangi lagi 5 2 eh 5 1 0 1 oke mau ya oke berhasil halo 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 kita udah berhasil ya ya oke kita tutup artinya kita udah berhasil menghubungkan 2 server ya 2 server yang berbeda ini ada 1 elastic ya servernya dan 1 SIP-BBX kita udah berhasil ya oke sekarang kita akan tes dari extensinya SIP-BBX yaitu 101 telepon ke extensinya elastic 201 5 2 0 1 oke ternyata nggak berhasil ya jadi tadi kita ada yang lewat ya jadi ini SIP-BX akun kita edit ya yang tuh elastic dan kita ini kita centang ya it is SIP-Trunk artinya kita definisikan ini sebagai terangnya ya kita lewat disini aja kita klik oke kita oke kita ulangi lagi kita tekan 5 2 0 1 kita panggil oke oke udah bisa ya udah bisa kita angkat halo halo oke udah berhasil ya udah berhasil kita udah berhasil kita udah berhasil menghubungkan 2 server yang berbeda ini gitu ya dimana tadi dimulai dari extensinya elastic telepon ke extensinya SIP-BX sekarang udah dibalik gitu ya dan kemudian di SIP-Account ini jangan sampai lupa ya kalau kita mau menghubungkan 2 server yang berbeda ya yang baik itu mau ke elastic atau mau ke ke FreeBX ya jadi ini harus dicentang it is SIP-Trunk artinya nanti authorization sama password sama expired duration nya ini ini bakalan ke hit gitu ya kayak gitu itu aja semoga ini bisa bermanfaat ya bagi anda ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jomu tape apa jomu 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 Terima kasih.